Pemirsa Tim Rescue Pemadam Kebakaran Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah mengevakuasi seekor anjing liar yang berkeliaran di permukiman dan menggigit seorang remaja hingga terluka di bagian paha. Usai diamankan, anjing yang tergolong ganas tersebut dilepaskan kembali ke daerah yang jauh dari permukiman. Tim Rescue Damkar berusaha mengevakuasi seekor anjing liar yang berkeliaran di permukiman dan kabur ke samping tembok rumah warga Jalan Kenari, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Anjing liar dievakuasi petugas atas laporan warga karena telah menyerang seorang remaja laki-laki berusia 16 tahun hingga korban mengalami dua luka gigitan di bagian pahakirinya. Meski anjing sempat melawan, namun setengah jam kemudian berhasil ditangkap petugas menggunakan jaring, tali, serta kayu dan dimasukkan ke dalam karun agar tidak kabur. Keberadaan anjing liar yang meresaikan warga dilaporkan seminggu terakhir perkeliaran di pekarangan rumah pelapor dan menyerang korban saat anjing menggonggong warga yang akan memotong dan pisang. Menurut keterangan daripada yang kena terkam gigitan, anjing itu pulang pergi ke rumah beliau dalam satu minggu ini. Orang itu kena konggong oleh anjing itu karena pemilih orang-orang yang kena sengat atau orang kena gigitan ini takut, orang itu kena serang, maka dia membantu, bantu ternyata malah dia sendiri yang kena. Demi keamanan warga dan dikhawatirkan anjing terjangkit rabies, petugas memuat anjing liar tersebut untuk dilepaskan kembali ke daerah yang jauh dari permukiman. Dari Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, INews melaporkan.